Bismillahirrahmanirrahim Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo Menteri Koordinator TNK Bapak Mulajir Fendi yang saya hormati Menteri Perdagangan Pak Suki Fiasat yang saya hormati Menteri Kominfo Bapak Buryari yang saya hormati Kapolri General Polisi Niskio Sidit Prabowo Para Staf Presiden General TNI Pernaguran Multoto Laitan General TNI Pernaguran HBL Mandiri Ketua MPR RI Laitan General TNI Pernaguran Safir Samsudin Bapak Haril Tanjung Beserta Ibu Anita Haril Tanjung yang saya hormati Bapak Prof. Jim Lee Asidiki KSL Laksamana Muradali Wakil Kepala BIN dan General TNI Nyoman Satyasa Laksamana TNI Pernaguran Doko Suyanto Jenderal Polisi Pernaguran Rusman Hadi Serta Ibu Laksamana TNI Pernaguran Mas Setiol Laksamana TNI Pernaguran Yuyuk Tutisnak Jenderal TNI Pernaguran Yuyuk Tutisnak Ibu Ismoyo Arismundanda yang saya hormati Ibu Tili Kasenda Saudara Atak dan Mbak Oriel yang saya hormati Saudara Fahri Hamzal Bapak Canggara Eka Jaya Dan seluruh hadirin undangan Toko-toko yang hadir semuanya Yang tidak disempat saya Ucapkan namanya satu persatu tanpa Memulai rasa hormat saya Seluruh hadirin yang saya hormati Pertama-tama tentunya Terima kasih atas hormatan yang diberikan kepada saya Hari ini untuk hadir disini Di tempat yang bersejarah ini Pelaton Majapahit di Jakarta Sebuah inisiatif gabesan yang luar biasa Dari Pak Hendro Pionor Juga tentunya Karena ini juga Roti Dasarol adalah pelaton Pak Hendro Kalau saya bisa lihat dari segi penampilan fisik Sepertinya Pak Hendro masih lama Justru kalau saya lihat ini Kita yang jauh lebih muda harus belajar ilmunya Kita harus tanya Ibu Tati bagaimana ilmunya Pak Hendro Luar biasa Sepertinya kalau saya Kalau saya Nikne Sebetulnya ya Ya 62 Kalau dikasih Pak Hendro Reng masih bisa mimpil operasi Tapi biasa Kalau biasa selalu merendah Sudah biasa Ini saat-saat-saat baik Luar biasa Membanggakan Ya memang Kalau bukan kita Yang menghormati dan menghargai Budaya kita sendiri Siapa lagi Tidak ada Orang lain yang akan menghormati kita Kalau kita sendiri tidak menghormati Memang Ada suatu Fenomena Memang dalam Jaman sekarang Dengan alus informasi Yang begitu hebat Karena budaya kita sangat terpengaruh Oleh budaya-budaya asing Dan inilah Sekalang Cara-cara Kita Untuk selalu Melestarikan Dan menghormati budaya kita Jadi saya Sangat kabung Saya ucapkan selamat Kalau biasa Dan Mungkin Bisa sering-sering Dibikin acara disini Begitu Jadi Saya kira Saya tidak akan Panjang lebar Berbicara Karena Saya selalu katakan Jangan kasih Pada Politisi Dia akan manfaatkan Untuk mempengaruhi Syukur Berbicara Berbicara Saya tidak perlu Minta Jukungan Sudah berada Tadi saya terima kasih Sebetulnya Saya lihat Jukungan Banyak sekali Untuk saya Terima kasih Saya terima Ini sebagai Suatu Amanat Suatu Penugasan Apa yang menolong kita Dari kecil Sama Kita digendeng oleh Senior-senior kita Dan kita Generasi yang saya katakan Maret Beruntung Karena kita Pernah Ber Berhubungan Kita pernah Berhubungan Kita dididik oleh Generasi pendekas The founding fathers of this country Kita pernah mengalami Kita pernah berhubungan Oleh Penyirian-penyirian Bersa kita Mereka menyeri kita Mereka menyeri kita Mereka menyeri kita Dan Dan Generasi itu Generasi yang Berani Generasi yang bercakap Generasi yang berprestasi Puan biasa Generasi yang Berhasil Berhasil Merebut kemerdekaan Berhasil Membuat Suatu negara Dan Membuka jalan Untuk kita semua Saya kira ini Pengalaman yang Sangat baik Bagi kita Yang kita Merasakan Sentuhan mereka Dan sekarang Kitalah Yang ingin Memanisi Kepada Generasi Dua kita Nilai-nilai Cinta tanah air Nilai-nilai Perjaya diri Kita Merasakan Sebetulnya Kekurangan-kekurangan Yang Masih kita alami Nah itulah Sekarang Kita harus Bersama-sama Untuk Mengatasi Kekurangan-kekurangan tersebut Memperbaikinya Dan Mencapai Cita-cita yang Kita dilakukan Saya kira Itu yang Yang ingin saya sampaikan Pengalaman yang Saya alami sendiri Justru Saya Bisa Bersatu Dengan Pak Joko Widodo Ya kan Yang Yang sebenarnya Pernah saya Sepuluh tahun Saya Berseberangan Sepuluh tahun Berkompetisi Sepuluh tahun Saya bisa dikatakan Menjadi lawan Politik Beliau Tetapi Di dalam Sepuluh tahun Itu Tidak terbetik Rasa kebencian Rasa sakit hati Tidak Saya bukan Dikamu Sehingga Sehingga Pada saat 2019 Beliau mengajak saya Saya tidak pakai Waktu lama-lama Mungkin Semuanya Jatuh Akhirnya saya Putuskan Ya Saya akan Bergabung Dan Justru Waktu saya Bergabung Itulah Yang Disebenarnya Diharapkan oleh Rakyat kita Rakyat kita Sebetulnya ingin Pemimpin Pemimpinnya Rukun Rakyat kita Ingin Pemimpin Pemimpin kita Berpernya sama Saya kira Itu yang saya rasakan Jadi Saya terus Berusaha Memperasakan Itu Walaupun Saya sering Dikritis Bahkan Di ejek Saya sering Saya tahu Itu Tapi Saya tidak Saya tidak Ada masalah Saya Tetap pada Sikap saya Bahwa Luar Itu Halus Lalu Mencari Kebaikan Bukan Dari Kebedaan Filosofi Yang saya Tengah Tengah Yang saya Belajar Terlambat Dalam Bidu saya Saya Belajar Filosofi Yang sederhana Ini Terlambat Saya Sudah Lengser Waktu Itu Filosofi Itu Suatu Kalimat Yang Sangat Sederhana Berasal Dari Filosofi Mungkin Tiongkok Kuno Seribu Kawan Terlalu Sedikit Satu Kawan Terlalu Banyak Ini Sederhana Tapi Mengandung Suatu Pengertian Yang sangat Mendal Kita Bikin Kawan Susah Bikin Kawan Sang Gampang Dengan Saya Mengambil Filosofi Itu Akhirnya Saya Bisa Memimpin Dengan Baik Saya Bangun Partai Dan Saya Bisa Bersatu Dengan Jokowi Dengan Filosofi Itu Akhirnya Saya bisa Diterima Oleh Belajar Indonesia Dan Saya Berkesetapan Bahwa Saya Ingin Menggunakan Filosofi Itu Seterusnya Bahwa Saya Ingin Merangkul Sebanyak Mungkin Seluruh Unsur Yang bisa Diajak Berkawan Harus Diajak Berkawan Dan Harus Hati-hati Jangan Kita Bikin Musuh Karena Bikin Musuh Itu Sangat Gampang Bikin Orang Sakit Hati Sangat Gampang Saya Kira Ini Seandainya Saya Dari Buga Belajar Filosofi Ini Mungkin Sejala Saya Agak Beda Jadi Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Sekali lagi Terima kasih Selamat Pak Hendro Dan Terima kasih Atas Undangan Ini Saya Sangat Kagum Ini Sangat Benar Sekali Budaya Harus Kita Jaga Bahasa Kita Kita Pertahankan Budaya Kita Terima Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Dibing Pada Saya Rasanya Saya Ingin Bicara Dua Jam Lagi Tapi Saya Kira Sudah Laper Selamat Bulan Tahun Saya Yakin Bapak Masih Memberi Subangan Yang Luar Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak Terima 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 Terima